Intro Mantan suami Laudia Sintia Bella, Ngu Emran, bagikan kabar duka. Bella justru ungkap kebahagiaan, kegembiraan hakiki. Mantan suami Laudia Sintia Bella sekaligus pengusaha asal Malaysia, Ngu Emran, kini tengah dilanda duka. Sebelumnya, ia tengah hangat jadi perbincangan publik setelah pengakuan mengejutkan Laudia Sintia Bella. Artis cantik ini mengaku rumah tangganya dengan Ngu Emran telah kandas. Keduanya pun kini dikabarkan sudah berserai. Bella juga sudah kembali ke Indonesia. Sudah lebih dari sebulan pasca pengumuman perpisahan mereka, Ngu Emran justru bagikan kabar duka dari Malaysia. Ayah satu anak ini membagikan berita duka lewat unggahan di Instagramnya. Seolah menggambarkan duka yang dirasakannya, mantan suami Laudia Sintia Bella, Ngu Emran, sekaligus ayah Ngu Alesha Emran ini, bak benar-benar kehilangan sosok ini. Membagikan foto tangannya yang memegang sebuah keranda. Berikut keterangan dalam foto tersebut. Inilahi wa inna ilahi roji'un. Tulisnya sebagai keterangan dalam bahasa Arab. Yang meninggal ternyata adalah neneknya, yang biasa disebut Nenda. Terima kasih kepada para hadirin yang meluangkan masa menyempurnakan sholat jenazah dan mendoakan arwah Nenda kami. Semoga arwah mendapat keampunan Allah SWT dan ditempatkan bersama para solehin, ungkap Ngu Emran. Mantan suami Laudia Sintia Bella, Ngu Emran, telah bersedih kehilangan sang nenek. Namun Laudia Sintia Bella justru tampak sebaliknya. Lewat unggahan di Instagram pribadinya, Bella justru mengungkapkan kebahagiaan. Tak sedikit pun menyinggung soal nenek dari mantan suaminya itu. Bella membagikan untayan kata yang menggambarkan kebahagiaan. Kegembiraan hakiki itu datang beririk setelah kesabaran. Ia seumpama sebuah ranum dan perawatan yang panjang. Isi unggahan Laudia Sintia Bella di Instagram. Tak hanya itu, mantan kekasih Raffi Ahmad ini juga mengucap syukur dan menandai akun kedua sahabatnya, Zazkia Sungkar dan sang suami Irwan Shah. Usut punya usut, ternyata Bella turut senang atas selesainya kasus yang menimpa dua sahabatnya itu. Seperti diketahui, sejak akhir 2019 lalu, Zazkia dan Irwan tengah terjerat kasus dengan Medina Zain, terkait bisnis yang dijalaninya. Irwan Shah dituding menggelapkan dana perusahaan dan tidak melaporkannya pada Medina Zain, selaku salah seorang pemegang saham. Laudia Sintia Bella, yang juga merupakan pemegang saham sekaligus brand ambasador produk tersebut, awalnya seolah serba salah, karena berada di tengah perseteruan kedua sahabatnya. Namun kini Bella turut bahagia karena kasus mereka telah usai dan Irwan Shah terbebas dari tuduhan tersebut. Mendadak bagikan foto kenangan saat masih jadi istri engku Emran, Laudia Sintia Bella singgung soal hari pembebasan. Belum lama ini, Laudia Sintia Bella membagikan kabar yang cukup mengejutkan publik, apalagi kalau bukan kabar perceraian Laudia Sintia Bella dengan engku Emran. Sebelumnya, isu keretakan rumah tangga Bella dan engku Emran memang sudah berembus sejak September 2019 lalu. Namun Bella masih ingat angkat bicara terkait isu tersebut. Ia seolah masih berusaha memperjuangkan rumah tangganya. Namun belum lama ini, seolah Bella sudah lelah dengan semuanya. Ia secara belak-belakan justru mengaku sudah resmi pisah dengan pengusaha asal Malaysia itu. Meski begitu, Bella masih ingat menceritakan penyebab sebenarnya keretakan rumah tangganya dengan mantan suami Laudia Sintia Bella, engku Emran. Kini hampir beberapa bulan sudah Bella meninggalkan Malaysia dan kembali ke tanah air. Artis cantik ini kembali menyebukkan diri dengan berbagai kegiatan dan pekerjaannya di Indonesia. Sebulan berpisah, Laudia Sintia Bella mendadak bagikan foto kenangan saat masih menjadi istri engku Emran. Satu hari Jelang Idul Adha, Laudia Sintia Bella membagikan foto kenangan pada 11 Agustus 2019. Foto tersebut nampaknya merupakan kenangan saat dirinya sedang menjalankan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Tak hanya itu, ia juga membagikan unggahan dan menyinggung soal hari pembebasan. Perempuan 32 tahun ini membagikan unggahan soal hari pembebasan. Ternyata hari pembebasan yang dimaksud adalah berhubungan dengan sebuah ibadah yang dijalankan menjelang hari raya Idul Adha. Laudia Sintia Bella unggah kenangan hingga singgung soal hari pembebasan. Tak hanya sekali, Bella bahkan mengulang pembahasan soal hari pembebasan itu hingga dua kali. Seolah menegaskan soal adanya pembebasan di hari Arafah. Lagi-lagi unggahan itu adalah kenangan dari tahun sebelumnya yang kembali diunggah olehnya. Ia juga membagikan soal kumpulan amalan yang bisa dilakukan di hari Arafah, serta doa-doa baik yang bisa dipancatkan pada hari tersebut. Entah apakah unggahan tersebut sekaligus menggambarkan perasaannya atau tidak. Bella membagikannya tanpa adanya keterangan tambahan. Terima kasih telah menonton!